pake baju merah waktu itu pake baju merah waktu itu berarti besok pake baju biru bang engga, tanya enggy enggy request apa besok pake baju apa rainbow lah banyak yang kalah enggy, jangan eh, itu baju rainbow tapi ini bolong-bolong gitu kalo rainbow, itu 16 ini meledak di pesawat ya jangan terus semua ga lolos lagi mimin semua dong yang main terus terus baju apa lagi yang susun gara-gara kapablon kuning oh iya kak, Oni kena asli kak oh iya 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 kak percaya dan percaya itu benar iya kak iya kak iya kak ini bukan sesuatu bercandaan lagi ini beneran oh iya kak oh iya kak iya kak iya kak iya kak transferan lu kurang mon lucu banget jodoh gue ya Allah ya Allah Pablo kan Pablo kan kira akil dah lu iya kak iya kak iya kak iya kak jadi itulah fenomenanya NG jadi termasuk ke ajaibannya dunia sekarang Pablo prediktion Sampe ditakuti negara luar beneran ini beneran Hai ya aku tahu yang sama belum katanya dia hang up di diskordnya sama yang tim Thailand ya bukan deh tim apa ya Malaysia malai malai betul tadi bang bangun tuh cerita kaku tadi itu bercanda ini terlalu terlalu bener gitu ya kira-kira kenapa ya nggak tahu jadi kalau besok Pablo komen di mending hapus sih unfriend dulu mendingan dari sekarang unfriend seenggaknya Alhamdulillah mantap mantap betul 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 jadi aku harus follow atau jatuh jangan serius jangan udah ngerin Ben nih ini gue ceritanya gue nih gue main gue Engie Montana Sky yang fotoin gue udah yang detect pas story Montana Sky Engie bertiga nggak ada tukang foto anjing ya ampun gue pas liat itu story melebar kemana-mana gue kayak udah sakit gitu aduh sakit tapi nggak berdarah ini kan aduh tapi blog itulah tapi blog itulah dibalik foto yang bagus ada orang yang menderita ya lu iya dong emang harus gitu sih kenapa di balik foto yang bagus nggak selalu ada mantan yang menyesal iya dosenya gitu sih jadi ada apa dong bagus gimana Engie nggak kelar-kelar ngomongin co jadi ada apa dong Engie nggak nggak ada aja waktu aku emang kalau foto hebat gue sebaiknya ada yang menderita iya kan kadang ada yang posenya gini-gini ampe nunduk-nunduk ada yang naik-naik gitu gitu loh itu pengen di tiktok yang yang gini-gini nah gini-gini tuh yang tiktok kan kan dia gini-gini tuh ah menderita dia kayaknya dia senang juga deh itu capek loh capek loh dibalik foto yang bagus ada kamera yang bagus OPPO infinix infinix btrx bang pen btrx bang pen bawa piwers nggak lupa aku udah mau kerjasama jangan diklip ya kalau kalau Waduh tapi mereka kalau disuruh sama laki-laki ngakuin apa maksudnya engjie makan apa lagi Enjie mainnya makan terus ii ii baru pakai sekali Oh iya gapapa Gak boleh nanti asem lambung loh Oh my god Bang Pen mau sama ROG kah Aku emang udah sama ROG Bang Pen tuh B.A nya ROG dia Oh iya kah Gak apa Sama ROG mah santai Fred Fred nama Opo mah Hopeng 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 bet ya Hopeng Padahal bu Aduh Aduh Ntar lagi diputus dan di cut Aduh 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 Tapi kalo disuruh juga mereka makin ngelakuin Siapa Fever Disuruh apa disuruh apa Oh iya jangan ditanya Kalo dibilang jangan dilakuin Kalo disuruh pun Makin dilakuin Jadi harus diapain dong Ya udah coba aku tes Ini mempengaruhi nih Ji Engji 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 Soalnya Kamu dalam kondisi sadar Kamu dalam kondisi sadar kan Engji Aduh Tolong Engji Hehehe 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 M.U nya yang agama Bang, Liverpool nya bukan Pak Blok Kesel banget lo Nggak Oktober siapin streaming lo M.U Liverpool nanti Ya Bang Lu udah beli baju Emi belum? Lu beli baju Emi belum? Kalo cuman siapin baju gak seru judi sih Waduh ini Gak bener Gak bener Gak bener Gak bener Gak bener Prediksi salah Sorry prediksi sih Ini masalah kalo Benny ngomong serius guys Tadi ya Hari hari Benny karena saya tidak punya uang malah judi Lah itu cowo nyari dana Modal Gue bd dah Engg, Btw Engg pernah ini gak? Gambling gak? Pernah judi gak Engg? Mungkin di Genting atau di Singapura atau di Hongkong Engg pernah keluar negeri? Kita ngomong-ngomong Sampai Judi di Nimo Bukan Asri Kasino Oh kalo kasino aku belum pernah Bagus deh Betting ya? Jangan Karena aku kan perginya sama orangtuaku ya Nah masalahnya lu pergi sama orangtua Hahaha Ya Relate ya Relate ya Allah Relate Aji Aduh Relate lagi lah Ini bang pen kan? Ini bang pen kan? Karena saya tidak punya orangtua Jadi terlalu bebas Engg Aduh Relate banget lagi Enggi kayak gituin sama orangtua Jadi gak Relate Agak berat Hahaha Oh karena Enggi pergi sama orangtua Jadi Enggi gak Gak mungkin lah diajak masa kita ke kasino yuk gitu kan Enggak lah Ada pertanyaan Ada pertanyaan Ada pertanyaan Ada pertanyaan Jadi kalo menurut Enggi Kalo ada orangtua yang ngajak anak kasino Salah apa bener? Gak bisa dibilang Depends lah ya Depends karena ada beberapa orangtua tuh yang Kayak punya mindset Daripada dia bandel sama orang lain Mending gue yang ajarin Jadi lagi bisa Bisa dikasih tau mana yang bener atau yang salah Oh ada kayak gini loh di dunia ini Tapi ini gak bener Biar kamu gak penasaran Kayak ada beberapa orangtua kan yang Misalnya kayak ngerokok atau apa Kayak Daripada gak ngomong sama kita Mending depan muka kita aja Biar kayak Kita bisa kontrol lah Daripada dia sembunyi-sembunyi Mending depan mata aja langsung Tapi 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 Kebetulan Orangtuaku gak kayak gitu Emang kalo gak boleh gak boleh aja Jadi Gak Ada yang membimbing ya Hmm Tapi kalo aku emang gak terlalu Karena sekarang Bang Pen gimana bang Pen Ya Allah Hahaha Hahaha Kemen cewek gua tuh bang Siap Hahaha Kalo menurut bang Pen gimana bang Pen Kalo bang Pen Kalo bang Pen Bagaimana kind of parents Do you aspire to be? Maa 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 Bang Pen pengen jadi orang tua yang seperti apa? Nah Pertanyaan bagus yang jelas ya pertama saya nggak ingin menjadi seperti orang tua saya ya ya biar nggak terlalu bener banget aduh asyarakat saya gelap kok gelap gelap ya bener kalau kedua saya pengen jadi orang tua yang bisa open minded buat anak gue dari hal memilih agama pun gue pengennya gue kasih tau nih agama ini tapi kalau emang dia nanti nyaman dengan agama yang dia nyamanin selama gue kenal lu cuman ini doang yang paling lucu blo kecuali jadi fans emu itu nggak akan enggak betul itu nggak boleh ya itu juga agama boleh bebas kenapa aja boleh yes of course kalau ngomong ronaldo itu dimana ronaldo emu udah mau ke emu udah di emu bang ben iya 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 udah di emu jadi bang bang ben ronaldo atau messi aku tim apa kalau disuruh pilih iya enggak player 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 kan ronaldo sama messi pilihannya cuma ronaldo atau messi oh iya aku ronaldo tapi karena dia ke emu aku jadi messi gue cilpa sg messi juga nggak bisa aku nggak suka dua-duanya nji kalo libron james atau curry oh aku libron james libron james libron james aku suka karakternya aku suka when he ya kan when he love me kan when he love me yaa 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 kalo stephen curry karena dia memang shooting 3 poinnya ini yaa god banget ya tapi menurut gue lebron james still the king sih anjay still the sword anjay gitu ya woi everton bang everton james sobek bacot tapi kalo aku lupa deh aku kemaren tuh dikas tau kalo misalnya messi tuh sama ronaldo mirip sama kayak pertanyaan libron james atau curry karena kalo gak salah tadi antri poinnya bagus siapa? curry curry kalo gak salah tuh sama kayak ronaldo mereka tuh fisikalnya lebih bagus ya kayak bukannya kebalik ya bukannya kebalik ya kayaknya kebalik ya kebalik ya curry itu messi libron james kayak ronaldo kayak ronaldo kan kalo tendang bola ke galang kan kayak poin 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 pak ceder you know itu kan lebih ke fisikal kalo misalnya messi tuh sama kayak curry takticalnya pinter dia yang bikin gamenya di lapangan gitu loh you know guys uzman iya 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 Tapi kenapa Bapak pengen pilih Liverpool banget? Kenapa aku suka Liverpool? Karena tahun 2005 Ketika aku anak-anak, ayahku beritahu aku Itu lagu MCM Ketika aku anak-anak, Angie, tahun 2005, 15 tahun lalu Aku menonton Liverpool menang Champions League Champions League Ya, tentu saja Ketika aku menang, aku dulu gak suka nonton bola, aku gak tau bola Ketika aku duduk, malem-malem gitu, nonton, udah ketinggalan 0-3 Tapi, Liverpool menang 3 dalam hal pertama Ketika mereka menang, mereka menang 3 dalam hal pertama Dan kemudian Liverpool menang dengan penalti Dan kemudian Ketika kamu tahu? Ketika kamu tahu? Ketika kamu tahu? Gw cuma lihat setelah NBA Oh, NBA.